Jura mencari Naruto dengan cara mengikuti cakra biju yang ada di tubuh Naruto, namun dia malah bertemu dengan Himawari, itu artinya Jura tidak tahu kalau Naruto berada di dalam dimensi Daikokuten. Semua kloningan pohon dewa membawa cakra dan tampilan dari manusia yang mereka lahap. Uniknya mereka juga merasakan koneksi yang kuat dengan manusia lainnya yang punya hubungan dengan sumber cakra mereka dan ingin melahap mereka. Semua kloningan pohon dewa punya insting dan naluri untuk melahap manusia yang punya kaitan dengan sumber cakra mereka. Hidari atau kita sebut kloningan Sasuke ya teman-teman, ingin melahap Sarada, Matsumoigi ingin melahap Konohamaru, kloningan Bugi ingin melahap Aida. Yang masih misterius, Jura mengincar Naruto Uzumaki untuk alasan yang belum jelas karena belum diketahui sumber cakranya. Dari kekuatan dan tampilannya, Jura mirip Isshiki di mana dia bisa melayang dan bisa menggunakan kotak hitam. Tapi wadah karma Isshiki yaitu Kawaki dan Jigen juga secara teknis bisa menggunakannya. Kalau Jura berasal dari Jigen atau Kawaki, maka masuk akal jika yang diincar adalah Naruto. Jigen mungkin mengincar Naruto masih berkaitan dengan konflik Sang Hokage dengan Isshiki. Kalau Kawaki jelas karena Kawaki sangat peduli dengan Naruto yang seperti ayahnya sendiri. Jura punya kemiripan dengan Isshiki, Jigen atau Kawaki, tapi tubuh Jigen hancur bersama Isshiki. Sedangkan Kawaki masih ada dan tidak jadi pohon, apa mungkin mereka sumber cakra Jura? Bisa jadi iya, bisa juga tidak. Memang manusia yang jadi sumber cakra seperti Sasuke, Moegi dan Bung terjebak jadi pohon. Sumiaka yang berkontak dan menyerang Kawaki lalu muncul, Rinegan juga berkontak dengan Kawaki hanya sebentar. Tapi kita belum tahu sebanyak apa cakra yang harus dikonsumsi Sumiaka untuk menjadi kloningan manusia tersebut. Jadi masih ada kemungkinan Jura bisa jadi kloningannya Kawaki. Nah, kalau menurut kalian kenapa Jura mengincar Naruto dan siapa sumber cakranya? Yang tahu, tolong tulis pendapatmu di kolom komentar ya teman-teman, soalnya saya tidak tahu. Kembali lagi ke gambar teman-teman, mohon maaf ini tidak di tag soalnya saya lupa siapa yang request Jura. Tapi mudah-mudahan yang request ini nonton ya teman-teman. Tip ini dari saya, kalau kalian sedang menggambar, usahakan mood kalian lagi bagus ya teman-teman. Jangan pernah memaksakan menggambar jika mood kalian itu jelek. Nanti hasilnya bakal mengecewakan dan ya tidak sesuai akpestasi gitu lah. Jadi diharapkan kalau menggambar itu sesuai mood ya teman-teman. Persiapkan mood kalian jika kalian sedang menggambar. Soalnya mood itu sangat berpengaruh pada hasil gambar kalian. Begitu ya, dan lagi jangan pernah terburu-buru jika kalian sedang menggambar. Nanti hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Jadi kalau menggambar itu nikmati saja semua koresannya teman-teman. Jangan pernah terburu-buru. Jika kalian terburu-buru maka hasilnya bakalan amburadul. Begitu ya. Nah ini untuk detail jubahnya ya teman-teman. Gak tahu ini jubah terbuat dari cakra atau bukan. Soalnya agak aneh gitu agak lain. Nah teman-teman untuk proses pengarsiran dan pewarnaan yang hanya hitam putih seperti ini. Sengaja saya percepat ya biar durasinya tidak terlalu panjang. Mohon maaf bila gambarnya jelek ya. Semoga kalian menyukainya dan semoga kalian dapat mencoba di rumah dengan sangat mudah. Lakukan dengan perlahan. Jangan patut terburu-buru. Nikmati semua prosesnya karena semua hal itu butuh proses. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax